Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi sahabat di channel Kang Asep Golok Tarisi Jossi Ngebogor ataupun Golok Steel Tarisi oke sahabat kali ini Kang Asep akan review golok yang sudah jadi ataupun yang sudah ready ya sahabat maksudnya yang sudah beres Kang Asep buat jadi Kang Asep review dulu di Youtube biar yang pemesan golok ada kenangan ya jadi biar ada penglihatan mata yang pemesan golok disebutin nama pemesan dan alamatnya semoga sahabat semuanya selalu sehat lancar usaha dan rezekinya amin ya Allah ya rabbal alamin ada tiga golok nih sahabat ya ini spek tempur ya gagang macan semuanya gagang macan nih cuman yang satu tidak natural nih digelosi jadi digelosi itu dikasih pembening sama konsep ya gagang sama sarungnya nih mantap kalau ini speknya tebas ringan buat semblihan buat tebasan juga bisa ya jadi dua fungsi kalau yang ini yang dua khusus nih jadi speknya khusus tebas berat ya ataupun untuk para pekerja saja ya sahabat mantap mantap bila salam nunggal nih yang ini nih natural haa sama ya gagang sama sarungnya sama cuman ini ukuran panjang yang ini kalau tidak salah 33 cm setelah ukur ulang lagi lagi ngopi nih sahabat jadi review sekarang kangaset singkat aja jadi sekarang mungkin kangaset juga tidak ada pengetesan ke bambu jadi cukup ditest sekretas aja cuman insyaallah sepuluhan goloknya maksimal ya cuman kalau yang ini nih renovasi ya sahabat sebenarnya kirim bilah ke kangaset jadi kangaset cuman membuat gagang sama sarung plus ngasah gitu maksudnya jadi plus najamin gitu kan kalau yang ini nih yang hitam yang kirim bilah ke kangaset jadi kangaset cuman membuat gagang sama sarung ya sahabat nyawa ilham yang dari kabupaten waikanan lampung terima kasih buat wa ilham mohon maaf lama ya mungkin ada satu bulanan lebih atau dua bulan ya baru kangaset kerjain maaf buat wa ilham ya eh alhamdulillah sudah beres gagang macan ya cuman kalau saya lihat bilahnya ini speknya multi fungsi ya jadi buat tebas sembelih gitu kan mantap di glossy karena sampelnya glossy gagang jengkolan sampelnya cuman mintanya gagang macan ini gagang macan nih meonggarong wa ilham terima kasih banyak ya ini sudah di asa ulang sama kangaset ya jadi sudah joss udah jamannya tentunya hendanya pasti tangan enak digenggam biasa pedan enak dilihat sarung golok biasa slim ramping ya ramping jadi tidak ngembung nah ini bilahnya ini bilahnya cuman ini ada garet-garet bawaan bilah goloknya dari bang wa ilhamnya peran panjang 31 ya cm ini ketajamannya sudah mantep dari pangkal ke ujung bilah kita tarik tajam luar biasa di bilahnya ada garet-garet nih sahabat tuh kayak apa ya kayak bilah sulangkar cuman disahatin sama kangaset jadi tidak dimilor ini sepuhannya bagus yang nyepuhnya sahabat ya sudah kangaset review itu golok renovasi kiriman dari wa ilham yang dari kabupaten waikanan lampung ya terima kasih buat wa ilham semoga sehat selalu lancar usaha dan rezekinya amin ya Allah ya rabbal amin ini goloknya sudah beres dan sudah direview juga sama kangaset ya semoga goloknya bermanfaat digunakan buat hal yang ambil golok tep tempur ataupun untuk para pekerja keras berat digunakannya untuk kerja ya ini gagang macan natural jadi termasuk golok sorenan ya cuman gagangnya macan pepetnya putih ya jadi ini pembuatannya sesuai sampel silahkan teman-teman sabar semuanya kalau pesan golok ke kangaset insya Allah bisa sesuai sampel ya yang penting sampelnya ciri khas golok tarisi ataupun di video youtube kangaset jadi boleh dipilih sama teman-teman sabar semuanya ya jadi mau kayak gimana modelnya insya Allah kangaset buatin sesuai video kita sebutin ini pesanan pak irwansyah yang dari kota prabomuli sumatera selatan ya terima kasih buat pak irwansyah semoga sehat selalu lancar usaha dan rezekinya ini golok pesanannya sudah beres ya sama ini pak irwan konsumen kangaset ya dulu pernah pesan golok juga ke kangaset cuman sudah lama mungkin kangasetnya juga lupa gitu kan ini ukuran panjang bilah jadi ukuran 33 cm kalau tidak salah ya cari kangaset ukur ulang lagi mantap ini speknya khusus buat tebas berat ya karung golok biasa selim ramping lepas di tangan gagangnya pakai tapak jari natural bila goloknya disatin halus ya pak irwan tidak dimilor tapi kalau sepuahan golok insyaallah diusahakan sama kangaset ya kalau untuk tebas berat harus benar-benar dari segi penyepuhannya juga ya sahabat dari gagang harus benar-benar kukuh buat gitu kan yang bila 33 cm lebih ya jadi kangaset hasil lebih biar lebih panjang gitu kan mantap satin halus pas di tangan gagangnya mohon maaf buat pak irwan jadi review sekarang kangaset tidak ada pengetesan ke bambu ya jadi lagi kosong bambunya lagi gak ada jadi kangasetnya belum cari ya sahabat biasanya kalau review kangaset testimoninya ke bambu gitu kan kalau sekarang gak ada jadi cukup di tes sekretas aja cuman insyaallah sepuan goloknya maksimal khusus buat pembahas berat dari pangkal ke ujung bila tidak tarik dan ini sudah dihasil sama kangaset jadi yang pembesan golok siap pakai ya mantep tajam luar biasa jos sudah kangaset review pesanan pak irwan syah yang dari sumatera selatan ya terima kasih buat tuan semoga sehat selalu lancar usaha dan rezekinya amin dan dihasilkan maksud dan tujuannya terima kasih banyak sudah pesan golok ke kangaset semoga goloknya bermanfaat digunakan buat hal yang positif kita dilanjut sahabatnya ini yang terakhir golok gagang macan speknya tebas untuk para pekerja karas berat digunakannya untuk kerja goloknya salam nunggal mantap konsumen kangaset pesanan bang wahyudi jaling yang dari sulawesi selatan terima kasih buat bang wahyu sudah jadi konsumen berat kangaset semoga ini goloknya bermanfaat mohon maaf baru kelar gagang macan natural jadi ini termasuknya gagang sama sarungnya sorenan pepet putih sarung goloknya slim ramping ini kalau tidak salah ukuran panjangnya 27 cm jadi termasuk golok sejati pas di tangan gagangnya pakai tapak jari ini bang wahyu di konsumen kangaset jadi sudah dua kali pesan sama kangaset yang pertama kalau tidak salah gagangnya jengkolan golok sarungan sama speknya tempur buat para pekerja keras berat ini juga sama cuma ini ukuran pendek ukuran sejati 27 cm kita langsung aja dicabut bilah goloknya jadi bilah goloknya disatin halus salam nunggal jadi salam nunggal itu jadi ujung bilahnya itu agak naik ke atas agak naik jadi itu salam nunggal dan goloknya maksimal ini khusus tebas berat ataupun buat kerja buat sorenan ukuran panjang 27 cm golok sejati dan mohon maaf buat bang wahyu jadi review sekarang kang asep tidak ada pengetesan ke bambu ini sudah di asal sama kang asep jadi yang memesan golok siap pakai mantap tajam ini ke petet bisa digunakan buat nyembeli hewan kurban jadi pas ukurannya sejatian 27 cm kalau buat nyembeli itu biasanya rata-rata pakai 27 cm paling panjangnya itu 29 30 kalau 25 cm kependekan kalau buat nyembeli jadi pasnya itu 27 cm golok sejati mantap tajam bang wahyu sudah kak ngasih review pesanan bang wahyudi jaling yang dari sulawesi selatan terima kasih buat bang wahyudi semoga sehat selalu lancar usaha dan rezekinya amin dan dihasilkan maksud dan tujuannya terima kasih juga sudah pesan golok ke keng asep semoga goloknya bermanfaat digunakan buat hal yang positif nah ini konsumen berat keng asep ya alhamdulillah sudah 2 kali pesan sama keng asep ini yang kedua kalinya sudah beres keng asep review 3 golok sudah beres oke sahabat makasih yang sudah menonton video saya yang sudah subscribe juga makasih yang sudah like saya doakan buat sahabat semua yang satunya dikasih kesehatan dikasih kelancaran usaha dan rezekinya amin di Allah ya rabbal alamin oke sahabat saya yang minat yang mempeson langsung aja di chat ke nomor WA keng asep ataupun langsung silaturahmi ke nomor WA keng asep kalian sebenarnya di merenovasi golok sahabat yang punya bilah yang mau diganti handle sama sarungnya sahabat bisa kirim aja ke alamat keng asep oke keng asep sampai jumpa lagi di video selanjutnya